Kalau untuk ikut kelas tuh gak ada, karena memang sebulan sebelum syuting itu kita dikasih waktu untuk latihan fisik dan juga koreografi. Sempat, jadi aku lepas latihan itu tuh karena mungkin gak terbiasa latihan berat gitu ya. Pada saat latihan untuk film ini langsung digeber tuh selama satu bulan, berasa juga sih di hari-hari pertama badan tuh kayak remuk gitu. Kayak ada satu kalah dimana aku kayak rasanya tuh gak pengen bangun dari kasur karena badan aku sakit semua. Tapi ternyata ya itu adalah bagian dari prosesnya. Aku pengen banget sih, aku pengen banget sejujurnya untuk bisa main film action yang mungkin bisa mendapatkan porsi action yang lebih banyak. Yang fighting sequence yang mungkin lebih sulit dan pokoknya itu cita-cita aku sih, semoga bisa tercapai. Pengen, pengen banget. Karena sesungguhnya menurut aku ya the real superhero adalah women gitu loh. Kayak perempuan itu kan sebenarnya sering banget digambarkan sebagai karakter-karakter yang lemah atau yang gak dilibatkan gitu dalam hal-hal besar seperti fighting atau action sequence. Tapi kan sekarang zaman udah berbeda ya, udah banyak banget figur-figur perempuan hebat dan kuat yang kita lihat. Jadi untuk bisa mendapatkan kesempatan menjadi salah satu dari mereka, aku pengen banget. Seneng banget. Karena itu membuat aku juga sangat termotivasi dan tergerak setiap harinya untuk pengen bisa berkembang. Pengen bisa juga meninggalkan suatu legacy yang baik, yang bisa nantinya dilihat oleh perempuan-perempuan muda lainnya gitu. Yang mungkin ada di bawah aku, supaya mereka pun nantinya juga bisa seperti itu. Ya siapa sih yang gak pengen gitu, ibaratnya bisa memberikan contoh yang baik buat orang-orang lain. Jadi semoga dari apa ya, apa yang aku jalankan, semoga itu bisa bermanfaat buat orang lain. Orang lain juga bisa belajar dari journey aku sebagai seorang perempuan.